Karakteristik dari saham biasa itu yang pertama tidak punya jatuh tempo Dia akan terus ada ketika perusahaan ini masih eksis Nah kemudian dalam hal terjadi bankrapsi dan lain sebagainya Tentu kita akan belakangan nanti, hak-hak kita akan belakangan Kenapa? Karena kita pemilik perusahaan Yang kita lunasi kewajiban-kewajiban perusahaan dulu lah Kutang ke pemegang obligasi, ke pemegang saham preferen gitu Jadi prioritasnya paling belakangan kalau ada kasus kebangkutan gitu Nah bagaimana dengan klaim atas income? Sama, klaim atas income-nya juga paling belakangan Jadi tentu kalau perusahaan itu dapat laba gitu ya Yang digunakan pertama kali dari proporsi labanya itu kan untuk membayar bunga utang perusahaan ya Yang bunga obligasi dan lain sebagainya dibayar dulu Nanti kalau masih ada sisa tentu nanti buat bayar saham preferen Prioritas kedua yang ininya dividend saham preferen baru untuk membayar dividend ke pemegang saham biasa atau kita Karena kita pemilik perusahaan maka kita prioritasnya paling akhir Jadi prioritasnya itu dari si debt holder dulu baru kemudian preference shareholder sama common shareholder atau common stockholder Jadi kita di bagian belakangan Bagaimana dengan klaim atas aset juga sama? Paling belakangan juga karena kita pemilik perusahaan jadi kita residu dari yang tersisa dari kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya dipenuhi oleh perusahaan Nah ada fitur dari sekuritas saham ini Sekuritas saham biasa ini yang tidak dimiliki oleh pemegang saham preferen Yang tidak dimiliki oleh saham preferen atau obligasi Yaitu kita punya voting right Kita punya hak untuk memilih Untuk memilih segala hal Apa ya Keputusan-keputusan krusial di perusahaan itu Misalkan memilih dewan direksi Atau juga kalau ada perubahan-perubahan charter atau pihak perusahaan Nah itulahnya yang sangat krusial sekali dengan perusahaan Misalkan kayak perusahaan mau nerbitin saham baru enggak Itu harus ada persetujuannya dari kita sebagai pemegang saham Misalkan perusahaan mau merger dengan perusahaan lain gitu kan Nah itu juga harus ada persetujuan dari kita Apalagi misalkan perubahan visi-misi perusahaan Itu juga harus ada persetujuan dari kita sebagai pemegang saham Kenapa? Karena kita pemilik perusahaan Kalau ada keputusan-keputusan yang sifatnya di sini Yang terkait dengan perubahan charter gitu ya Perubahan yang sangat mendasar krusial di perusahaan Ya harus ada persetujuan dari kita Jadi kita punya hak untuk setuju atau tidak terhadap hal-hal tersebut Nah kemudian Karena kita juga punya hak memilih itu ya Dewan direksi yang nanti Dewan direksi ini akan memiliki manajemen untuk menjalankan perusahaan Nah maka kita nanti kan ikut dalam rapat ini ya Pemegang annual meeting ya Rapat tahunannya Nah bagaimana kalau misalkan kita pemegang saham kecil gitu ya Kita cuma sekitar lembar apa Sekian lembar saham gitu Kita bukan orang besar misalkan orang kaya yang punya kepemilikan 51% di sebuah perusahaan Nah kita nanti milihnya itu by proxy Jadi diproxikan gitu Misalkan pakai si Dipulkan ke manajer investasinya gitu Memilih untuk memilih diwan direksi ini gitu Berbeda kalau misalkan saya pemegang saham yang besar gitu ya Yang saya punya uang pelimpah gitu ya Misalkan saya pemegang 50% saham perusahaan gitu ya Maka mungkin saya akan datang sendiri ketika annual meeting Saya akan disitu ngomong karena saya punya 50% suara atau 51% suara Saya ngomong langsung disitu Tapi kalau saya hanya pemegang saham yang kecil-kecil Nah diproxikan Hak memilihnya tadi Nah kemudian karena secara teorinya itu kan Kita memilih diwan direksi ya Diwan direksi milih manajemen gitu kan Untuk menjalankan perusahaan Tetapi dalam prakteknya itu manajemen lah yang ngusulkan diwan direksi Kepada kita untuk disetujui gitu Maka ada agensi problem Agensi problem atau agensi kos Ingat ya dulu ya Ketika si tim manajemen ini Perusahaan ini yang menjalankan perusahaan ini Tidak menjalankan perusahaan Sebagaimana yang kita harapkan Dalam artian Dia tidak memaksimalkan kita Memaksimalkan kekayaan kita Berusaha memaksimalkan Atau meningkatkan nilai perusahaan Untuk kita Si pemegang saham Tetapi Dia lebih ke arah Mungkin mementingkan dia sendiri gitu ya Kan kemarin saya sudah pernah ceritakan kasus-kasusnya ya Misalkan bagaimana caranya kan Bisa saja dia Memanipulasi Laporan keuangannya Atau bagaimana agar misalkan Biar dapat Bonus misalkan kan Kan biasanya Direksi itu kan dapat Bonus itu dari sekian persen Dari labah keuntungan Kalau kinerjanya bagus kan Dia dapat bonus tuh Nah Kadang dia manipulasi Laporan keuangan Bisa sedikit Sedemikian rupa Biar nanti Dia dapat Bonus dalam jumlah Yang lumayan besar Masih ingat kemarin Yang kasusnya Garuda itu Saya tidak Berpuluh sangka Kalau itu Ini ya Tapi Kemarin kan sempat jadi polemik ya Yang Garuda itu Yang bagaimana Garuda itu Dia punya kontrak Dengan saya lupa nama perusahaannya Mahaka kalau tidak salah Mahaka Jadi perusahaan ini Dikasih hak oleh si Garuda Untuk Mengelola Itu Apa namanya Kalau teman-teman naik Garuda Kan ada LCD ya Layar Monitor Eh apa ya Layar televisi yang di depan itu Yang buat kita nonton Iya Musik atau apa Ya tidak tahu lah Namanya apa Itu lah ya Dibilang satria lah ya Istilahnya Nah Dia Perusahaan ini Diberikan kontrak oleh si Garuda Untuk mengelola ini Agar nanti Kalau ada yang pasang iklan Itu urusannya si Mahaka ini Mahakalah yang nanti Mengelolanya Istilahnya Oke kamu bayarkah aku sekian Mahaka Nanti kalau ada yang mau pasang iklan Di situ Urusanmu Penghasilannya masuk ke kamu Nah Kontrak dengan Mahaka ini Multi years Tetapi Sama si Si Apa namanya Si Garuda ini Diakuinya di tahun pertama Jadi pendapatan diterima di muka Diakui sebagai pendapatan Pada awal Itu kan menyalai konsep akuntansi Karena pendapatan dibayar di muka Itu kan beban Kalau di akuntansi Iya kan Kan teman-teman belajar akuntansi nih Iya kan Pendapatan diterima di muka itu Bukan pendapatan Karena dia sebenarnya masih Kita kayak utang gitu kan Liabilities gitu kan Masih Apa namanya Harus Nanti harus kita penuhi dulu Baru nanti bisa diakui Sebagai pendapatan Sesuai dengan proporsi Yang sudah kita laksanakan Wajibannya tadi Nah Kembali ke masalah tadi Karena Itu menyalai Prinsip Kaidah utama Akuntansi secara sederhana gitu ya Makanya Beberapa Dewan direksinya Itu gak mau tanda tangan Di laporan keuangannya Garuda Kalau teman-teman download Di laporan keuangannya Garuda Yang waktu itu Itu gak ada tanda tangannya Dewan direksinya Ada dua orang Kalau gak salah Yang tidak tanda tangannya Dua orang itu Saya cek backgroundnya Satu kalau gak salah Lulusan star kalau gak salah Akuntansi Saya lupa-lupa ingat Yang jelas backgroundnya Dia akuntan Satu lagi juga orang yang Akuntan ekonom Kalau gak salah Dari Dia dari grupnya trans Kalau gak salah Dari trans tv Saya lupa namanya Nah Tapi yang tanda tangan ini Kayak yang backgroundnya Lawyer Yang backgroundnya Yang backgroundnya itu Bukan accounting lah Mungkin dia gak Beliau-beliau Entah gak begitu paham Atau apa Tetapi Yang saya pahami adalah Yang backgroundnya accounting Pasti tidak akan Tidak tanda tangan di situ Dan Pasti ya Sense Sense sederhananya saja Kalau saya Jadi Dewan direksinya Saya gak bakal mau tanda tangan Karena Laporan keuangannya itu Menyalai lah Kaita akuntansi Sebetulnya Itu kan Bisa diindikasikan sebagai Kayak agensi Problem kan Karena Garuda kan Biasanya Merugi ya Dengan adanya itu Dia bisa untung Dan Kemudian Kebongkar kan Yang kasus kayak Yang Gak berkaitan dengan itu Tapi Kayak yang itu ya Penyelundupan Herley dan lain sebagainya Itu ya Mungkin itu menunjukkan Keiniannya Direksi Garuda Ketidak beresan Di direksinya Garuda Oke Kita lanjut ya Nah Kemudian Ketika menentukan nilai Common stock ini Sebenarnya Sama gitu ya Sama dengan Ketika kita Menentukan Present value Dari Obligasi Tapi pada Ininya Pada Realitanya Kita harus Paham bahwa Kalau Obligasi itu Kan jelas ya Ada Promise interest paymentnya Yang dijanjikan Pembayaran bunganya Sekian Rupiah Dalam rentang Waktu tiap Sekian Kemudian Nanti pas tanggal Jatuh tempo Akan dibayarkan Prinsipalnya Atau pokoknya Sekian Nah kalau Common stock ini Kan beda Karakteristiknya Nanti Karena Nanti Debitennya Dibayarkan itu Kan tidak ada Jumlah fixnya Ya kan Untuk sayang biasa Sama tidak ada Tanggal jatuh temponya Tapi prinsipnya Sama Aliran kas di masa depan Kita bawa Kita present value Kan ke Nilai sekarang Nah Jadi ini step-stepnya Nanti langsung saja ya Ke ininya Jadi Step-stepnya tadi Karena Sebagaimana yang saya bilang tadi Common stock Atau saham biasa ini Tidak punya jatuh tempo Gitu kan Nah Kita Akan memakai Rumus perpetuitas Untuk menghitung nilainya Dengan asumsi Bahwa cash dividendnya itu Akan tumbuh konstan Tentu Asumsi ini Banyak Flowsnya ya Tapi ya Inilah salah satu Cara menghitung Harga Atau nilai saham Yang Ya Kita pakai Secara umum gitu Di dunia Apa namanya Manajemen keuangan Jadi Dividend tahun pertama Dibagi dengan I atau R Minus Dividend growth rate nya Atau G Jadi D1 Dibagi R Minus G Disini Nah Contohnya seperti ini Misalkan soalnya ya Berapa nilai Satu lembar Common stock Yang membayarkan Dividend 6 USD Pada akhir tahun lalu Dan diharapkan Untuk membayar Cash dividend Tiap tahun Dari tahun ini Sampai dengan Tahun tak terbatas Dimana Dividend tersebut Akan tumbuh Dengan tingkat Pertumbuhan 5% Dan investor Required rate of return Gitu ya Jadi return yang Kita minta Itu 12% Kita dari sisi investor Nah Disini kita tahu kan Berarti Dividend tahun lalu D0 nya itu 6 Ya kan Pertumbuhannya Growth rate nya itu G nya Itu 5% Kemudian R nya Yang kita minta Itu kan 12 Nanti tinggal Dimasukkan ke persamaan Tapi sebelumnya Digambar dulu ya Biar memudahkan Ini kan Untuk memudahkan kita Memvisualisasikan Soal tadi Jadi Dividend tahun Lalu Tahun kan 0 itu 6 Tahun berikutnya Akan tumbuh 5% Berarti nanti 6 x 1,05 Tahun kedua kan 6 x 1,05 X 1,05 Lagi Dengan I12 Yang G tadi ya Eh maaf R tadi R atau I itu sama Nanti Kita hitung D1 nya dulu D1 nya tadi kan 6 x 1,05 Itu ketemu 6,3 6,3 Dibagi dengan R nya Gitu kan 0,12 Minus G nya 0,05 Ketemu 90 Udah Sesederhana itu Nah Sudah Itu satu Cara ngitungnya Cuman kayak gitu Doang Tetapi Namanya Sebagaimana Saya bilang tadi Nah ini Asumsinya kan Akan tumbuh Dengan tingkat Yang konstan Jadi ada Floss nya Sebenarnya Gak realistis juga Nah Kemudian Tapi tetap ya Tetap Walaupun gak realistis Tapi ini salah satu Metode untuk Menghitung Nilai saham Nanti kita lihat Metode yang lebih Sebenarnya lebih realistis Sedikit lebih realistis Nah Karena tadi Rumusnya itu adalah D1 Dibagi R minus G Nah Nanti yang berpengaruh Terhadap nilai saham itu apa Kan D0 D1 Tadi kan asalnya D0 ya D0 itu kan sudah Sudah dibayarkan Jadi dia tidak Berpengaruh lagi Nah Yang berpengaruh itu Tentu nanti Adalah R dan G nya R itu Investor required rate of return G nya itu Growth nya Kalau R nya R nya itu Di Akan dipengaruhi oleh Dua hal Ditentukan oleh Dua faktor kunci Yang pertama Level interest rate In the economy Sama yang kedua Risk of firm factor Gitu ya Jadi gini Sederhananya gini Kalau saya mau Berinvestasi di sebuah Perusahaan Maka saya akan Meminta Tingkat pengembalian Sekian persen Pasti kan Nah Tingkat Sekian persen itu Saya tentukan Dengan mempertimbangkan Apa Yang pertama adalah Level tingkat bunga Di dalam Ekonomi Dalam artian gini Kalau saya mau Investasi di sebuah saham Saya lihat dulu Pastikan Tingkat bunga deposito Berapa Tingkat bunga sun Berapa Misalkan Saya asumsikan Misalkan tingkat Bunga untuk Menabung di bank Atau deposito Itu zero risk Ibaratnya Risk free Misalkan Deposito 5% Yang itu Apa namanya Sun Misalkan 6% Saya asumsikan Itu Yang Resikonya rendah Atau zero Saya pasti akan Meminta Di atas 5 atau 6 Mungkin saya minta 9 Mungkin 10 Gak mungkin Saya minta 6 atau 5 Atau bahkan 4 Karena saya lebih baik Naruh di Deposito Atau di surat Utang negara Daripada saya Naruh di perusahaan Karena di perusahaan Lebih resiko Saya ada kemungkinan Nanti tidak Dapat dividen Atau mungkin perusahaannya Bangkrut ada Kemungkinannya Lebih karena Berinvestasi di saham Sebagaimana yang kita Pelajari kemain-kemain Kan itu lebih beresiko Yang kedua Kita juga Berbicara resiko Dari Saham perusahaannya sendiri Jadi Seberapa beresiko sih Saham perusahaan itu Perusahaan yang akan Kita investasikan Uang kita itu Nah itu kan Bisa kita lihat Dari beta sahamnya tuh Beta sahamnya Semakin besar Beta-nya kan dia Volatilitasnya Semakin tinggi tuh Dibanding dengan Pasar Return pasar Jadi dia lebih beresiko Nah kita perhitungkan juga itu Makanya Nanti ketika Kita Menghitung pakai CAPM Untuk menghitung Expected rate of return Itu komponennya Adalah yang pertama Risk free rate Ditambah beta Dikali RM Minus RF Risk free Ya kan Risk free ini yang saya Tadi sebutkan tadi Yang level interest rate In the economy Gitu kan Nah Koefisien beta Ini kan tadi Melambangkan resiko Perusahaan tadi Semakin tinggi betanya Semakin beresiko Perusahaan kan Maka Expected rate of return Yang kita minta Akan semakin tinggi Juga Ya kan Kalau disininya Semakin tinggi Disininya akan Semakin tinggi juga Begitu juga Kalau risk free rate Kalau tingkat sun Atau tingkat bunga Devisito tadi Juga semakin tinggi Gitu kan Maka Expected rate of return Yang kita minta Ketika kita mau investasi Di sebuah saham perusahaan Akan semakin tinggi juga Itulah Itu ininya ya Apa namanya Penjelasannya Nah selanjutnya Yang kedua adalah Faktornya yang G tadi Yang R minus G tadi G nya itu Akan dipengaruhi oleh Dua hal Yang pertama adalah gini Ketika kita Investasi di perusahaan Perusahaan itu Mau bayar Dividend Mampu bayar Dividend atau enggak Itu kan Melihat profitabilitasnya dia Semakin dia Profitable Artinya Terdapat kemungkinan Dia akan bisa Bayar Dividend Ya kan Nah Profitabilitas itu Salah satunya kan bisa Determinkan Dengan return on equity Semakin tinggi Return nya kan Berarti semakin banyak Profitabilitas yang bisa Dia hasilkan Yang kedua Retention ratio Artinya apa Dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan ini Berapa sih yang ditahan Berapa sih yang Ini kembali oleh perusahaan Untuk Digunakan lagi Untuk operasional perusahaan Diinvestasikan kembali Semakin banyak yang ditahan Untuk diinvestasikan kembali Maka dividend yang akan Tumbuh di masa yang akan Depan Itu akan semakin tinggi Jadi misalkan Perusahaan itu dapat Labah 10 gitu ya 10 kalau langsung Dibayarkan semuanya Dapat dividend Dibayarkan dalam bentuk dividend Nah perusahaan Nggak akan punya kemampuan Untuk bertumbuh Kenapa? Karena ke 10 nya ini Langsung dibayarkan Beda kalau misalkan Yang dibayarkan itu Cuma 2 Yang 8 dipakai Untuk misalkan Beli aset baru Nanti buat Untuk Apa namanya Membuka pabrik baru Nanti kan perusahaan semakin besar Nanti tahun depan Mungkin labahnya Tidak 10 lagi Tapi 20 20 nanti tahun depan Mungkin diambil lagi 4 4 masih sisa 16 16 dipakai lagi Seperti itu kan Jadi Semakin banyak yang ditahan Retention ratio nya Yang ditahan Di perusahaan Dalam bentuk Retain earning itu Dan dikelola kembali Untuk investasi Maka Semakin besar Kemungkinan Dividend Yang dibayarkan tadi Akan bertumbuh Disitu Nalarnya Maka G itu Rumusnya adalah 1 min Dividend payout ratio Kali ROE ROE kan profitabilitas tadi ya Semakin tinggi profitabilitas Maka semakin tinggi juga Kemungkinan bertumbuh Di masa yang akan datang Dengan catatan Adalah Dividend payout ratio nya Disini Gak usah gede-gede Gak usah Besar-besar banget Kenapa? Karena kalau disini Terlalu gede Misalkan disini Dividend payout ratio nya Itu 100% Jadi semuanya dibayarkan Untuk dividend Gak ada kepungkinan Untuk bertumbuh kan Disini 0 0 kali berapa pun kan 0 Berbeda kalau Dividend payout ratio nya Misalkan 50% Masih Berarti dari ROE Yang sekian itu Sebagiannya dipakai Untuk berinvestasi Kembali di perusahaan Nah itu Terus kemudian Ini hanya penjelasannya Jadi Retention ratio itu tadi ini Satu min dividend payout ratio Ini retention ratio Jadi Semakin tinggi retention ratio Semakin tinggi rate of growth in dividend Nah Kemudian Rumus dari dividend payout ratio ini Apa ya? D dibagi dengan E Dividend dibagi dengan Earning perusahaan Nah itu saja Kemudian Kalau untuk menghitung Dengan metode lain Untuk menghitung common stock Dengan metode lain Bisa dipakai P.E. ratio Tadi yang perusahaan sebanding Jadi Earning perusahaan berapa Lihat perusahaan yang sebanding P.E. ratio nya berapa Tinggal nanti dikalikan Ketemu Price per share nya Yang layak itu berapa Sudah intinya itu saja Ini Saya kira Kalau untuk Yang mempengaruhi ini Sama ya Sama saja ya Yang menentukan P.E. ratio Dari sebuah perusahaan Ini esensinya sama Dengan yang tadi Di sini Form factor Economy factor Itu sama Ini sebenarnya Pengulangan dari yang tadi Kalau preference stock Sebagaimana yang saya bilang tadi Karena dia Ini ya Perpetuitas yang Tidak Apa Dividenya itu dibayarkan Dalam jumlah yang tetap Jadi dia Nanti Menghitungnya pakai Rumus perpetuitas Yang level Yang tidak tumbuh D dibagi R Dividenya Karakteristiknya Private stock Yang pertama Dividenya itu tetap Misalkan 100 rupiah Atau sekian persen Dari nilai per Tetap Terus dia Satu perusahaan itu Bisa menerbitkan Banyak kelas Private stock Jadi bisa Apa namanya Yang Preference ini Dengan nilai Apa namanya Nilai Dividen sekian rupiah Preference stock B Dengan nilai Dividen sekian rupiah Itu bisa Macem-macem Itu yang disebut Multiple class Claim out Atas asetnya Dia Nanti Di tengah-tengah Jadi Debt holder dulu Udah dibayar Baru Preference stock Baru Common stock holder Nah Dia punya Fitur kumulatif Artinya apa Perusahaan tidak bisa Bayar ke Pemegang saham Biasa Tidak bisa Bayar Dividen Kalau misalkan Belum bayar Dividennya Si saham Preference ini Jadi misalkan Perusahaan sudah 5 tahun Tidak bayar Dividen Mau bayar Dividen ke Saham Biasa Nanti dulu Tunggakan 5 tahun Ke pemegang saham Preference Dibayar dulu Baru nanti Bisa bayar Saham Biasa Kenapa disebut dengan Sekuritas hybrid Karena karakteristiknya itu Persilangan Antara Common stock Dan Debt Kenapa Common stock Mirip common stock Karena dia tidak punya Tanggal jatuh tempo Terus Kenapa Dia seperti Debt Karena Dia menawarkan Dividennya Tadi kan jumlahnya fix Kayak pembayaran bunga Jumlahnya udah tau sekian Tapi dia tidak punya jatuh tempo Jadi dia sekuritasnya disebut Hybrid Atau persilangan Atau kombinasi Dari Debt Sama common stock Untuk menentukan nilainya Tinggal D dibagi R Kalau menghitung R nya D dibalik D dibagi V Gitu saja Sudah Intinya itu saja Ini cuma perbedaan Perbedaan saja Ini contoh menghitungnya Gampang kok ini Kalau ini Devidenya 12% Eh 12 USD Market Tiltnya Itu 8% Berarti D Ketahuan R nya ketahuan Tinggal dibagi 250 Sudah Itu saja Ada pertanyaan Ini kayaknya mau berakhir Tinggal 4 menit lagi Ada pertanyaan gak Oh tadi gak ada yang Bisa nge-record ya Kok ada izin record Halo Satria Yang record bukan saya Tapi rencananya tadi Sekar Sekar Where are you Iya Saya udah record Gak bisa ya Sekar ya Tapi gak ada langsung dari zoom nya Pakai aplikasi lain Oh yaudah Sekar lah Intinya itu Ada yang bertanya gak Ini kayaknya tinggal 3.30 3 menit 30 detik Kalau mau tanya Boleh lewat sini Boleh lewat chat juga Silahkan Intinya cuman itu aja Jadi gini Kalau nanti ketemu soal Yang terkait dengan Common stock Atau ini Misalkan ya Biasanya itu soalnya gini Diketahui Misalkan sebuah perusahaan Meribatkan common stock Gitu kan Dengan harga sekian Nah Diketahui juga disitu Dividend yang dibayarkan perusahaan itu Tahun lalu sekian Gitu kan Investor required rate of return Yang kita minta itu sekian Growth rate nya sekian Gitu kan Nah nanti kita tinggal ngitung Yang pertama Pakai rumus tadi Yang D dibagi L minus G Berapa value nya Kita bandingin sama harganya Kemahalan gak harganya Udah itu aja Model-modelnya soalnya nanti Kira-kira seperti itu Kalau ketemu soal-soal kayak gitu Sebenarnya Simple sih Bab ini itu sebenarnya Sudah kita pelajari di Perpetuitas Yang di awal-awal dulu kan Ada perpetuity itu Annuity Kan setelah itu perpetuity Nah Rumus perpetuity yang growing Level Growing sama level itu Dipakai untuk menghitung Nilai saham biasa Sama nilai saham preferent Yang growing untuk menghitung Nilai saham biasa Yang level untuk menghitung Harga Dari saham preferent Sama satu metode lagi Pakai PI ratio perusahaan yang sejenis Tinggal satu menit lagi Dua menit lagi Nanti ini aja ya Di chat aja ya Kalau mau nanya ya Setelah kuis juga boleh Intinya gini Untuk kuis ini Nanti kita ke kuisis Sama ke Ini ya Ke satu soalnya Nanti lewat google chrome ya Nanti akan saya share kuisisnya Setelah ini Sekitar satu menit lagi Ini akan saya tutup Teman-teman nanti Pantau WA Saya akan Ngeshare disana Kuisis itu ya Kode kuisisnya ya Yang game code nya itu Nanti seperti biasa Teman-teman silahkan main Akan ada 20 pertanyaan Waktu untuk menjawabnya itu Antara satu menit Sampai dua menit Tergantung soalnya panjang Apa enggak Tapi tidak ada soal hitungan Saya pastikan tidak ada soal hitungan Sebagian saya akan Keluarkan lagi Dari Yang pernah kita Pakai waktu game Karena sebenarnya Kalau spoiler yang saya Ini kan tadi Dilaksanakan gitu ya Tapi tentunya dengan belajar lagi Kemungkinan nilainya Akan pasti akan berada Di kisaran 80 90 Bahkan 100 Enggak Enggak susah insya Soalnya Mungkin itu saja ya Ini sudah Satu menit lagi Nanti Saya akhiri Kemungkinan Nanti setelah kuis Kalau kita ada waktu Kita kesepekatan saja Mau pakai zoom lagi Atau Bertanya di Ini ya Di room ya Di Apa namanya Di whatsapp Gitu saja ya Oke Pak Terima kasih Semuanya Dengan ini Saya akhiri ya Untuk yang Di ini Semoga Sukses Untuk Kuisnya nanti Tenang Tenang saja Dikerjakan Sebisanya Tidak perlu panik Terima kasih Terima kasih Tidak Terima kasih Terima kasih Terima kasih